Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar Selamat datang di kelas menggambar dan mewarnai bersama Kak Najib Baik, di pertemuan pertama kita akan mencoba menggambar Gambar yang simple yang bisa kalian ikutin Yaitu kita mencoba menggambar pemandangan dengan goresan-goresan yang mudah untuk diikuti Sebelum itu kalian coba siapkan dulu alat-alat untuk menggambarnya Baik, langsung saja kita akan mencoba untuk menggambar pemandangan dengan goresan-goresan yang mudah untuk diikuti Baik, sebelum kita memulai untuk menggambar Terlebih dahulu kalian siapkan pensil Dan penghapus untuk kita membuat sketch-nya Atau jika kalian yakin kalian bisa langsung menggunakan speed-down Oke, langsung saja kita akan mencoba menggambar Pemandangan yang mudah sekali untuk kita buat Pertama-tama kita mencoba untuk membuatnya dari sebelah sini Dari pojok sini Kita buat beberapa objek batu Cara membuatnya sangat mudah yaitu dengan membuat bentuk setengah lingkaran Seperti ini Tiga Dan kita juga bisa tambahin Lagi Satu Nah, jadinya empat Atau kalau kalian ingin menambahkan jumlah batunya Kalian bisa tambahkan sendiri Setelah itu kita tambahkan Di atasnya Itu ada rumputan Seperti ini Kita mulai dari pojok Jadi bentuk daunnya seperti ini Dari batu tadi Setengah lingkaran Nah, terus di atasnya kalian buat rumput Bentuknya seperti ini Nah, bisa seperti ini Atau bikin garis lurus dulu Setelah itu kalian tambahin seperti ini Ya, bisa ya Sangat mudah Oke Kita lanjut Untuk jumlah tanamannya bebas Kalian mau Lima Empat Tiga Terserah Kalau disini Saya buat Empat Buah Setelah itu kita coba membuat Gambar pohon Di sisi sini Untuk gambar pohonnya Kalian bisa membuatnya Dengan cara seperti ini Kalian bikin garis lurus Dua pici Seperti ini Nah, setelah itu Ini bisa nanti kalian ikuti Tiga alasnya Bisa lurus Atau kelombang dikasih rumput-rumput Boleh Setelah bikin garis Dua garis lurus Kalian tambahkan Disini tangannya Bikin lurus U Seperti ini Bikin lurus U Lalu Membuat Kelombang seperti ini Seperti kalian Membuat lurus W Kelasnya Setelah itu Baru kalian buat daun-daunnya Nah, daunnya Cleating ya Gelombang-gelombang Seperti ini Oke Lagi ya Daun Oke, kita terapkan disini Kita buat Di sisi Di sebelah kiri Di sebelah kiri Buat garis lurus Seperti ini Dan disini Nah, paling ponjok sini Kemudian bikin lurus U Bikin gelombangnya Seperti ini Kemudian daun Nah, daunnya sini Ada lengkungannya Ada yang besar Dan yang kecil ya Bebas Kelihatan lebih natural Oke, sebelah sini sudah selesai Kita pindah ke Sisi sebelah sini Nah, sebelah sini Kita bisa kasih Batuan seperti ini juga bisa Atau semak-semak Cara membuat semak-semak Seperti ini Sama dengan Seperti kita Membuat daun ya Ada Seperti ini Lengkung-lengkungan Dari Melengkung-lengkung Seperti ini Kemudian kita bisa Tambahin Daun-daunan Seperti ini Tapi bentuknya Lebih beda Beda Karena tadi Rumputnya seperti ini Seperti ini Ini ranting-rantingnya Kalian buat seperti ini Satu Kemudian daunnya Kita buat seperti ini Nah, di sisi kini Sisi paling sini Itu Kita buat lancip Satu Kalau mau tambahin lagi Boleh Kita buat disini Sama dengan Sisi ini Sisi sini Kita buat Empat Boleh Oke Satu Dua Tiga Oke Empat Selesai Selesai Satu Kita tambahkan Disini Volume tanahnya Oke Kampang sekali Tinggal kita buat Lengkungan disini Dan satu Disini Oke Di sisi sini Kita coba Buat semak-semak Yang sama Seperti yang disini Kasih ranting-ranting Oke Disini Kita bisa tambahin Pohon lagi Seperti yang disini Tapi ukurannya Lebih kecil Karena posisinya Jauh di belakang Jadi objeknya Menjadi Terlihat Lebih kecil Oke Sama seperti ini Ya Bikin hurufku Oke Bikin jombang disini Kemudian ke daun Oke Sudah Setelah itu Kita bisa tambahkan disini Lagi Bukit Oke Jadi ada tiga tingkatan ya Sekarang Oke Kalau kalian Ingin menambahkan Sesuatu disini Tambahin batu Tambahin rumput-rumputan Boleh Silahkan kalian berkreasi Sesuai dengan Imajinasi kalian Luar biasa Luar biasa Kalian telah menyelesaikan Gambarnya dengan baik Bagaimana? Mudah bukan? Oke Untuk teknik mewarnainya Kita akan melanjutkan Pada pertemuan berikutnya Dan untuk hari ini Sampai disini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax